Malur, ada berita selanjutnya. Ini ada truk batubara menggeruduk gardu listrik. Akibatnya dua kelurahan mengegebatkan padam listriknya. Itu di kelurahan lingkar selatan dan Palmerah. Gimana beritanya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek! Sebuah mobil truk angkutan batubara menabrak gardu listrik di jalan lingkar selatan, dan Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jampi pada selasa pagi. Akibat kecelakaan ini, aliran listrik di dua kelurahan di kawasan tersebut padam, yakni sebagian Kelurahan Lingkar Selatan dan Kelurahan Palmerah. Kolil, Ketua RT3 Lingkar Selatan menjelaskan, saat kecelakaan tersebut sempat terdengar empat kali ledakan di gardu listrik. Selain itu juga terjadi ledakan meteran listrik salah satu rumah warga karena kabel listrik ikut tertarik. Untuk kakak, kita ada 94 kakak yang berdampak dari khusus RT03. Mungkin kalau ini sampai ke Palmerah, mungkin ada ratusan rumah yang berdampak. Selain RT sini, berapa lagi? RT2, 3, 4, Lingkar Selatan, dan 3029 Palmerah. Ini berapa rumah di lampu, Pak? Kalau untuk mati lampu sendiri, sejak kejadian itu jam 12 lah mungkin sudah mati sampai sekarang. Sementara itu, Kanit Gagum saat lantas Polores Tajambi, Ibtu Zarkasi, mengatakan, Kronologis kecelakaan itu berawal saat truk angkutan batu para yang tidak bernomor polisi itu datang dari arah Simpang-Palimpang, hendak mendahuli mobil truk lain yang berada di depannya dengan masuk ke jalur kanan. Namun, sopir hilang kendali hingga menabrak gardu listrik dari arah perlawanan. Pasca kecelakaan ini, sopir diketahui telah kabur dan mencabut nomor polisi truk tersebut. Serta truk tersebut tidak memiliki stiker nomor lampung sebagai identitas angkutan batu bara. Pemudri yang dari arah yang dari Simpang-Palimpang pengen mungkin mendahuli mungkin tidak terlalu membandingkan karena akhirnya menukur siap listrik. Kalau lebih sementara, dia mau mendahuli kendaraan. Mungkin tidak ada lawan, tidak putus, ada lawan kebelah kanan, dia mungkin membandingkan kanan. Akhirnya terjadi pandangan tanggal. Untuk sopirnya gimana, Pak? Untuk sopir sementara, kita belum ketemukan informasi dari latangan, dia dibawa ke rumah sagitir Olam. Anggota-anggota Cik Esen Olam, dia sudah dibawa pulang katanya dari laporan rumah sagit. Yang membawa entah pembagiannya atau kawannya kita belum monitor.